Pendekar Bego Jilid 14. Namun Sang Kuantin belum putus asa kembali dia berkata. Kemari kau, bagaimana kalau kuajarkan ilmu pedang Bwe Hoa Kiam Hoat kepadamu? Bila ilmu itu sudah kau pelajari maka dalam perjalananmu di dunia persilatan di kemudian hari, kau pasti tak akan menjumpai tandingan lagi. Ketika mendengar perkataan itu, Ong Nitsin merasakan hatinya agak bergerak, tapi sesaat kemudian ia telah menggelengkan kepalanya sambil berseru. Aku tidak ingin mempelajari ilmu pedang Bwe Hoa Kiam Hoat. Ilmumu belum tentu adalah suatu ilmu yang hebat, kalau tidak kenapa kau mesti bersembunyi terus dalam hutan ini? Selama tinggal, aku ingin mencari nona B saja. Eh, 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 cepatlah kemari buru-buru Sang Kuantin berteriak lagi, dengarkan dulu perkataanku. Tapi perkataan dari Sang Kuantin terpaksa harus dibatalkan sampai di tengah jalan sebab waktu itu Ong Nitsin sudah memutar badannya dan kabur dari situ dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan gerak yang dimiliki Ong Nitsin sekarang benar-benar jauh di luar dugaan pemuda itu sendiri sambil berkau-kau minta tolong beberapa kali hampir saja ia terjerembab ke atas tanah hal mana membuat keadaannya tampak lucu sekali. Meski demikian Sang Kuantin tak sanggup tertawa lagi dia cuma bisa memandang bayangan punggungnya yang makin menjauh itu dengan pandangan tertegun. Sebetulnya dia ingin mempergunakan Ong Nitsin bagi kepentingannya, tapi kenyataannya sekarang bukan cuma tiga biji lohan komesti dikorbankan dengan sia-sia, bahkan Ong Nitsin pun tidak mengakui akan pemberiannya itu. Coba kalau sebelum kejadian ia terangkan dulu hal ini kepada Ong Nitsin, niscaya si anak muda itu akan merasa sangat berterima kasih sekali kepadanya. Sementara itu Ong Nitsin dengan sempoyongan dan berkau-kau berlari terus ke depan, menanti sudah di luar hutan entah berapa banyak pohon yang telah ditumbuknya hingga tumbang akhirnya setelah ia menumbuk di atas sebuah batu cadas, tubuhnya baru bisa berhenti berlari. Sambil mengadu karena jidatnya membentak besar, pelan-pelan pemuda itu merangkak bangun lalu gumamnya seorang diri. Wah, rupanya begini toh rasanya menjadi seorang jago lihai, celakanya kalau kakehku tak mau mengikuti kata-kataku lagi bisa celaka aku nantinya. Sambil berkata pelan-pelan dia melangkah maju lagi setindak ke depan, cuma kali ini dia melangkah sangat lambat sekali. Apa mau dikata hawa murni dalam tubuhnya masih berlagak keras maka akibatnya langkah tersebut menjadi dua-tiga kali lebih lebar dari biasanya, kenyataan ini membuat pemuda itu menjadi ketakutan dan buru-buru menekan kakinya sendiri agar berhenti. Begitulah hingga tengah malam, Ong Nitsin masih berputar-putar dalam bukit itu untuk mencari jejak besiausoh dan sang kean bucing, namun yang dicari belum juga ditemukan. Akhirnya karena sedih dan burung, Ong Nitsin mencari sebuah batu besar dan berbaring di sana. Entah berapa lama ia sudah tertidur, tiba-tiba pemuda itu dikejutkan oleh bunyi burung yang ribut dan terbang kemana-mana dengan ramainya, Ong Nitsin mengetahui pasti ada seseorang yang datang ke situ. Cepat-cepat ia melompat bangun dan memasang telinga untuk memperhatikan sekeliling tempat itu. Betul juga, tak lama kemudian dia mendengar suara derap kaki kuda berkumandang memecahkan kesunyian, langkah kuda itu bukan sedang menuju ke arahnya melainkan lewat di kejauhan sana. Selang sesaat kemudian, tiba-tiba derap kaki kuda itu balik lagi ke arahnya kali ini bahkan terdengar seorang perempuan sedang berteriak keras. Suheng! Suheng! Kau berada di mana? Walaupun suara dari panggilan itu dipancarkan dari seorang perempuan, tapi suaranya menggemas sampai di tempat yang jauh sekali, jelas teriakan tersebut dipancarkan oleh seorang yang bertenaga dalam amat tinggi. Ketika Ong Nitsin mendengar suara orang itu, hatinya segera bergetar keras, karena suara dari perempuan itu sangat dikenal olehnya. Ya, itulah suara dari musuh besar pembunuh ayahnya. Sejak Ho Ho A Sian Chu, Dewi Bunga Teratai, Liu Klui mengaku sebagai pembunuh Hong Teng Tian ketika masih berada di Bukit Tiong Lemsan tempoh hari, Ong Nitsin tak pernah melupakan kembali suara perempuan itu. Karenanya, begitu suara dari musuhnya ini kedengaran kembali, tanpa sadar Ong Nitsin berseru keras. Oh oh oh, kiranya kau. Sebagaimana diketahui, tenaga dalam yang dimilikinya sekarang sudah amat sempurna maka di dalam teriakannya tadi, tanpa ia sadari telah dipancarkan pula dengan tenaga dalam yang dimilikinya. Akibatnya suara tersebut bukan saja terpancar hingga ke tempat kejauhan, bahkan saking kerasnya sehingga membuat burung-burung yang berada di pepohonan sekitar sana menjadi ketakutan dan sama-sama berterbangan di udara. Oh 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 oh, Ong Nitsin sendiri pun tidak menyangka kalau teriakannya bakal sekeras itu, cepat-cepat ia menutup mulutnya sendiri. Terdengarlah suara derap kaki kuda berkumandang makin mendekat, kemudian di bawah sinar rembulan nampak seekor kuda dengan penunggangnya seorang perempuan pelan-pelan muncul di depan mata. Begitu mengetahui kalau perempuan tersebut tak lain adalah Dewi Bunga Trapai Lioklui, kontan saja Ong Nitsin merasakan darah dalam tubuhnya mendidih keras, dengan tegang diawasinya musuh besar pembunuh ayahnya tanpa berkedip. Su, sebenarnya ia mengira orang yang berada di sana adalah Su Hengnya, maka ia hendak menyapa. Tapi dengan cepat ia sadar bahwa orang tersebut bukan orang yang sedang dicarinya karena itu dengan cepat ia membungkam kembali. Begitu diketahuinya kalau orang tersebut ternyata adalah Ong Nitsin, dengan paras muka berubah hebat Lioklui segera berseru dengan suara dingin. Oh kiranya binatang cilik yang ada di situ. Sesungguhnya Ong Nitsin bukan seorang pemuda yang muda naik pitam, tapi setelah dimaki orang sebagai binatang, apalagi teringat akan dendam sakit hati ayahnya ibarat api yang bertemu mensin, hawa amarahnya kontan saja berkobar. Dengan geramnya pemuda itu segera berpeki keras, suaranya nyaring memekikan telinga, kemudian bagaikan seekor harimau kelaparan langsung menubruk ke tubuh Lioklui. Dewi bunga teratai Lioklui pernah bergebrak melawan Ong Nitsin ketika masih berada di bukit Tiong Lemsan tempoh hari, ia tahu kalau pemuda tersebut tidak berilmu, maka dalam anggapannya sekali kebasan saja sudah cukup baginya untuk merobohkan anak muda tersebut. Siapa tahu tenaga dalam yang dimiliki Ong Nitsin sekarang amat hebat, baru mendengar teriakan kerasnya yang memekikan telinga itu, Lioklui sudah terperanjat setengah mati. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, kudanya sudah meringkik sambil mengangkat kedua kakinya ke udara. Kebetulan sekali Ong Nitsin sedang menerjang datang dengan kecepatan luar biasa karena tak berilmu, ia bermaksud hendak merobohkan Lioklui lebih dulu dari atas kudanya. Karena itu ketika ia menerjang tiba, kebetulan kuda itu sedang mengangkat kakinya ke udara karena kaget, akibatnya perut kuda itulah yang kena diterjang keras-keras. Sungguh dasyat akibat dari serangannya itu, bukan cuma tali les kudanya saja yang putus, bahkan tubuh Lioklui yang berada di atas pelana pun kena terlempar sehingga mencelat ke tengah udara. Untung saja Lioklui hebat dan berilmu tinggi cepat-cepat ia berjumpalitan di udara dan melayang turun kembali ke atas tanah dengan selamat. Ketika tumbukan dari Ong Nitsin berhasil menghantam di perut seng kuda, maka kebetulan pula sepasang kaki kuda itu menghantam di atas punggungnya. Ia memiliki akibat begitu hebatnya, Ong Nitsin makin bersemangat sambil membentak keras ia segera menerjang kembali ke arah Lioklui. Tadi, lantaran Dewi Bunga Teratai tidak bersiap sedia maka ia menderita sedikit kerugian, tapi sekarang, setelah tahu kalau kepandaian silatong Nitsin telah mendapat kemajuan yang pesat, lagi pula menerjang lagi dengan kecepatan luar biasa, ujung baju kiri dan kanannya segera dikebaskan berbareng ke depan. Hawa murni Tian Gichin KHI dari Tiong Lempi langsung dilontarkan ke depan. Ong Nitsin yang sedang menerjang ke muka segera merasakan munculnya selapis tembok pertahanan tak terwujud yang menghadang jalan perginya. Dalam anggapan Ong Nitsin, ia telah berhasil menumbuk di atas badan Lioklui, maka dengan bernafsu ia lepaskan sebuah jotosan ke depan. Pemuda itu baru tertegun ketika pukulannya mengenai sasaran yang kosong, buru-buru ia mendongakan kepalanya dan memandang ke depan sana, itulah ia baru tahu kalau Lioklui yang diserangnya itu masih berada enam tujuh di padi depan situ. Kontan saja Ong Nitsin berkau-kau marah, teriaknya kalang kabut. Perempuan bangsat, cepat serahkan jiwa anjingmu. Sementara itu Lioklui agak tertegun juga setelah menyaksikan kedua kebutan ujung bajunya yang dilancarkan meski berhasil membendung gerak maju Ong Nitsin, namun akibat dari bentrokan tersebut, tubuhnya ikut bergetar juga sehingga hampir terjerembap. Sekarang ia baru tahu kalau Ong Nitsin berilmu tinggi dan tak boleh dianggap main-main. Binatang busuk bentaknya kemudian, apakah sudah bosan hidup lagi di dunia? Sambil berkata, hawa murni Tian Gichin kahainya dihimpun menjadi satu dan siap melancarkan serangan setiap saat. Beberapa kali Ong Nitsin menerjang, menerkam dan menubruk ke depan dengan pelebagi kera, tapi setiap kali pula tubrukannya tidak berhasil, lama-kelamaan pemuda itu jadi kalap dan mencaci maki sekenanya. Liok Louis sama sekali tidak menggubris maki-makinya itu, kembali ia membentak. Kau jangan bergerak dulu, aku masih ada persoalan yang hendak dibicarakan denganmu. Apalagi yang hendak kau bicarakan denganku dan Pratong Nitsin dengan geramnya, kau telah membunuh ayahku, sekarang mau merayu aku lagi, HMM HMM. Jangan kau kira aku bakal termakan oleh rayuan gombalmu itu, kau harus tahu sekarang aku adalah jago kelas satu di dunia, kau mulai takut bukan setelah bertemu denganku. Lama-kelamaan Liok Louis tak tahan juga menghadapi sikap musuhnya yang tolol tapi eksentrik itu, tiba-tiba ia menerjang ke hadapan pemuda itu kemudian tangannya melayang ke depan. Plak! 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 Plak secara beruntun ia perseni beberapa tamparan ke atas wajah si anak muda itu. Dalam keadaan tak berdaya Ong Nitsin segera termakan telak oleh tamparan-tamparannya itu. Tapi orang bodoh pun memiliki care orang bodoh, ketika dilihatnya tubuh Liok Louis menerjang tiba di hadapannya, tanpa berbedikir panjang ia segera menubruk ke depan, dan memeluk kaki kanan Liok Louis erat-erat, setelah itu dengan sekuat tenaga ia membanting tubuh perempuan itu ke atas tanah. Sejak belajar silat, apa yang dipelajari Liok Louis adalah jurus-jurus silat aliran Tion Lempe yang tersusun beraturan, belum pernah ia saksikan care bertarung sekasar dan sebrutal ini. Maka ketika kakinya ketena disekap Ong Nitsin kemudian membantingnya ke tanah, nyaris ia terbanting ke atas tanah. Untunglah pada detik yang terakhir ia bertindak cepat, sebuah gebukan keras langsung bersarang di punggung Ong Nitsin yang membuat anak muda itu merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling, untung saja tidak sampai pingsan. Serta merta Ong Nitsin mengendorkan sekapannya atas kaki lawan, tapi tubuhnya masih juga meneruskan tumbukannya ke tubuh Liok Louis. Mimpi pun Liok Louis tidak mengira kalau Ong Nitsin masih sempat meneruskan tumbukannya setelah terhajar punggungnya. Belaam kontan tumbukan tersebut bersarang telak di perut perempuan itu. Setelah tumbukannya mengenai perut Liok Louis, dan akhirnya dari pukulan yang bersarang di punggungnya tadi, Ong Nitsin ikut terjeremba pula ketahan. Dengan sempoyongan Liok Louis mundur beberapa langkah ke belakang, akhirnya ia pun jatuh terduduk di tanah. Betapa girangnya Ong Nitsin setelah menjumpai Liok Louis terjengkang di tanah, dengan semangat yang berkobar ia melompat bangun, lalu dengan langkah lebar menerjang ke samping tubuh Liok Louis, secara beruntun ia lepaskan tujuh-delapan buah pukulan. Liok Louis yang tergeletak di tanah jadi kerepotan juga untuk mengehindarkan diri ke sana kemari, untuk sesaat ia menjadi terdesak hebat dan menderita kerugian besar. Kenyataan ini amat mengusarkan hatinya, sambil berteriak aneh, sepasang tangannya menekan permukaan tanah lalu sambil melompat ke udara sepasang kakinya melancarkan serangkaian tendangan berantai. Itulah Liok Huan Tui, tendangan berantai, yang merupakan suatu kepandayan hebat. Dalam waktu singkat Ong Nitsin merasakan seluruh pandangannya dikaburkan oleh bayangan kaki yang menyambar-nyambar. Duuk! Duuk dua tendangan bersarang telak di wajahnya membuat pemuda itu mencelat dan roboh terlentang di tanah. Wow! Perempuan bajungan, lihai benar kau teriak Ong Nitsin dengan penasaran. Sambil berteriak, ia melompat kembali dari atas tanah dan menubruk ke arah Liok Lui. Ketika Ong Nitsin hendak melompat ke depan tadi, Liok Lui telah menyusup ke hadapan tubuhnya, jari tengahnya langsung disentilkan ke depan, segulung desingan tajam langsung menghantam jalan darah Ing Tiong Hiat di tubuh lawan. Ong Nitsin menundukkan kepalanya, ternyata desingan angin totokan itu berhasil dihindari. Liok Lui jadi tertegun, Ia tak menyangka kalau totokan kilatnya berhasil dihindari Ong Nitsin hanya dengan menundukkan kepalanya. Padahal sekalipun seseorang yang baru belajar silat juga tak akan menghindarkan diri dari serangan tersebut dengan Kera menundukkan kepala, karena tindakan tersebut sangat berbahaya dan besar resikonya. Kenapa demikian? Karena dengan tertunduknya kepala, berarti bagian mematikan di tubuh bagian atasnya menjadi terbuka, asal musuh melanjutkan dengan sebuah bacokan, niscaya orang itu akan tewas dengan mengerikan. Tapi sekarang, Ong Nitsin telah menggunakan Kera itu untuk menghindari serangan Liok Lui, oleh karena Liok Lui tak menyangka kalau Ong Nitsin bakal menggunakan Kera itu, maka untuk sesaat perempuan itu pun tak sempat berpikir untuk menghantam kepala Seng Pemuda yang sama sekali terbuka itu. Sementara itu Ong Nitsin telah melepaskan sebuah pukulan ke tubuh Liok Lui, gerakan tubuh yang kasar dan bodoh tersebut ternyata telah berubah menjadi serangan yang hebat dalam keadaan begitu. Sekali lagi Liok Lui mundur ke belakang sambil mengebaskan ujung bajunya, kepala pemuda itu segera dibelanggunya kencang-kencang. Maksud Liok Lui, ia hendak membelanggu lengan Ong Nitsin lebih dulu, kemudian mengerahkan tenaga Tian Gichin KHI untuk memaksa tubuh pemuda itu menjadi kaku hingga jatuh berlutut di hadapannya. Siapa tahu tubuh Ong Nitsin hanya bergoyang sedikit saja oleh tekanan hawa murni itu, bukan cuma masih berdiri tegak saja, malahan Liok Lui segera merasakan munculnya segulung tenaga pantulan yang balik menerjang tubuhnya, membuat ia merasakan seluruh badannya bergetar sangat keras. Tak terlukiskan rasa kaget Dewi Bunga teratai menghadapi kenyataan ini, sekarang ia baru tahu bahwa musuhnya meski ketolol-tololan tapi memiliki kepandaian silat yang luar biasa hebatnya, tentu saja jauh berbeda dengan keadaannya di masa lalu. Bocah keparat. Jadi ilmu silatmu sudah peroleh kemajuan yang pesat sekali teriak Liok Lui. Ong Nitsin tidak menyangka kalau musuhnya telah dibikin terkejut oleh kehebatan ilmu silatnya, mendengar pujian tersebut, ia menjadi semakin bangga. Tentu saja demikian ia menyahut, saat ini aku sudah terhitung seorang jago lihai kelas 1 dalam dunia persilatan. Karena merasa bangga ia jadi lupa daratan, sambil berkata dia pun tepuk-tepuk dada sendiri, sama sekali tak terlintas dalam benaknya kalau perbuatannya itu merupakan suatu pantangan besar bagi seorang jago persilatan. Liok Lui segera merasa bahwa kesempatan baik telah tiba, sepasang ujung bajunya segera dikebaskan berbareng ke depan. Seketika itu juga Ong Nitsin merasakan ada segulung tenaga pukulan yang amat berat menghantam dadanya hingga menimbulkan suara amat nyering. Bersama dengan bersarangnya pukulan itu, tiba-tiba Liok Lui lepaskan cengkeramannya, maka ibaratnya sebuah bola yang ditendang, tubuh Ong Nitsin segera mencelat ke tengah udara. Berada di tengah udara pemuda itu segera bergoyang badan dengan panik, siapa tahu justru karena gerakan tersebut tubuhnya malah mencelat dua kaki lebih jauh, kemudian, berak badannya terbanting keras-keras di tanah. Untung saja dasar silat yang dimilikinya sekarang cukup kuat, sehingga bantingan itu tidak berakibat apa-apa kecuali dadanya terasa agak sakit. Setelah bangkit kembali dengan gusarong Nitsin berteriak, perempuan bajingan kau berani memukul aku selagi orang tidak siap. Kau, kau. Kalau bisa, pemuda itu ingin mencaci maki perempuan tersebut habis-habisan, tapi dasar orangnya baik dan lagi terbiasa memakai orang, maka untuk sesaat dia cuma bisa bersih tegang dengan wajah merah padam, sementara tak sepotong katapun yang sanggup diutarakan keluar. Liok Lui telah dibuat marah juga oleh tingkah laku pemuda itu sambil memburu ke depan bentaknya. Bocah keparat, mulutmu kotor dan tak tahu aturan memangnya sudah ingin cepat menemui Raja Akhirat. Kau telah membunuh ayahku kau adalah musuh besarku hari ini kalau kau tidak mampus maka biar aku saja yang mati, perempuan bajingan. Nih terima dulu sebuah bogeng mentahku. Sambil berteriak-teriak seperti anjing gila, pemuda itu menubruk ke depan lalu melancarkan dua buah pukulan keras ke muka dan dada Liok Lui. Semua pukulan yang dilancarkan olehnya tidak terhitung jurus pukulan yang hebat, malah sesungguhnya merupakan pukulan ngawur yang tidak beraturan, tak heran kalau banyak titik kelemahan yang segera dijumpai dalam serangannya itu. Tapi justru saking banyaknya titik kelemahan yang dijumpai dalam serangan tersebut, Liok Lui menjadi agak ragu untuk melancarkan serangan balasan, dia kuatirong Nitsin memang sengaja berbuat demikian untuk memancingnya masuk perangkap. Liok Lui bisa berpendapat demikian karena didasarkan pada kekuatan pukulan yang terkandung di balik serangan itu, mustahil rasanya kalau orang yang berkekuatan sebesar itu sama sekali tidak memiliki jurus serangan pun. Begitulah, dengan kecepatan yang luar biasa kedua buah serangan dari Ong Nitsin itu segera meluncur ke depan. Karena ragu-ragu, bukan saja Liok Lui telah kehilangan suatu kesempatan yang sangat baik, malahan hampir saja ia termakan oleh serangan pemuda itu, kontan saja ia mundur ke belakang dengan gugup dan gelagapan. Melihat Liok Lui berhasil dipaksa mundur, keberanian Ong Nitsin makin besar sepasang lengan dan kakinya menyerang secara ngawur silih berganti, sekejap saja ia sudah melancarkan 7-8 buah serangan berantai. Liok Lui terdesak hebat, ia mundur terus berulang kali dengan gelagapan. Kenapa kau tidak membalas? Terhitung jagoan apaan kalau begitu? H. M. 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 Kau anggap jika tidak membalas, maka aku tak berani mencabut nyawamu. Menghadapi keadaan seperti ini, Liok Lui ia amangkel, ia ageli, setelah melewati sekian waktu ia baru tahu kalau musuhnya bukan sedang memasang perangkap untuk menjebaknya, tapi memang benar-benar tak pandai bersilat. Setelah tahu akan keadaan yang sebenarnya Liok Lui jadi makin mantap, ketika serangan Ong Nitsin kembali menyambar datang, ia miringkan badan membiarkan kedua. Kepalan menyambar lewat dari sisi tubuhnya, begitu serangan sudah lewat, dengan cepat Liok Lui melintas kembali dari samping kiri, lalu sikutnya disodok menghantam jalan darah tertawa si Oye Auhiat di pinggang seng pemuda itu. Ong Nitsin segera merasakan pinggangnya jadi linu dan tak tahan lagi ia tertawa terbahak-bahak. Sambil tergelak tiada hentinya, dengan mete melotot dan nafas memburu teriaknya kalang kabut. Hei, apa-apaan kamu ini? Aku toh sedang mengajak kau berduel mati-matian, kenapa kau malah mengkilik-kilik pinggangku? Berkelahi macam apaan itu? Liok Lui memutar tubuhnya sambil melancarkan sebuah sapuan lagi. Belang sapuan tersebut bersarang telak pada pantat Ong Nitsin. Akibat dari sapuan yang telak tersebut, Ong Nitsin jadi sempoyongan ke depan untung saja tak sampai roboh tertelungkuk, ketika dilihatnya tubuh Liok Lui kebetulan ada di situ, sambil berteriak keras tangannya segera menyambar ke depan menarik ujung baju perempuan itu. Kali ini gantian Liok Lui yang menjadi tertegun, pikirnya. Barusan kau masih bertanya kepadaku berkelahi macam apaan, kenapa sekarang kau malah menarik ujung bajuku, berkelahi macam apaan pula caramu itu? Walaupun demikian ia cukup sadar, sekalipun musuhnya tak becus dalam jurus silat tapi sempurna dalam tenaga dalam, jika pertarungan mesti dilanjutkan lebih jauh, entah sampai kapan baru bisa diakhiri? Maka mumpung pemuda itu sedang mencengkeram ujung bajunya, maka Liok Lui segera berhenti bergerak. Ong Nitsin jadi girang karena musuhnya tak berkutik, ia anggap cengkeraman itulah yang mengakibatkan musuh tak berkutik, maka tangan kirinya cepat-cepat diayunkan ke muka untuk menghantam kepala lawan. Sayang sekali, sebelum ia sempat melakukan sesuatu tindakan, tahu-tahu pergelangan tangan kanannya sudah menjadi kaku. Ternyata urat nadi pada tangan kanannya itu sudah kena dicengkeram oleh Liok Lui padahal urat nadi merupakan suatu tempat penting dalam tubuh manusia, maka detik itu juga Ong Nitsin merasa hawa murninya tak bisa disalurkan kembali tubuh pun ikut tak berkutik lagi. Sesudah berhasil mencengkeram nadi Ong Nitsin, kemenangan jatuh ke tangan Liok Lui dengan wajah dingin membesi ia lantas berseru. Hayo jawab, takluk tidak? Sekuat tenaga Ong Nitsin meronta dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman, mukanya sampai merah karena ngototnya, jelas ia tak mau tunduk dengan begitu saja. Perempuan bajangan teriaknya keras-keras, aku mempunyai dendam sedalam lautan denganmu, kenapa aku musti taklu kepada bajingan perempuan seperti kau? Ejekan demi ejekan tersebut semakin mengobarkan nafsu membunuh dalam hati Liok Lui, ia mendengus dingin, telapak tangan kirinya segera diayunkan ke udara, siap menghajar batok kepala anak muda tersebut. Setelah sampai dalam keadaan demikian, kecuali melototkan sepasang matanya bulat-bulat, Ong Nitsin tak sanggup berkata apa-apa lagi. Orang Xiong kembali Liok Lui berkata dengan dingin, jika ku ingin mencabut jiwamu, hal ini dapat ku lakukan bagaikan membalikan telapak tangan sendiri, tapi kali ini kuampuni jiwamu, bila lain kali sampai terjatuh kembali ke tanganku, HMM. Aku akan melepaskan dirimu dengan begitu saja. Bukannya gembira setelah mendengar perkataan itu, Ong Nitsin malah gelengkan kepalanya berulang kali. Perempuan bajingan demikian ia berseru kau tak usah mencoba untuk merayu aku, sekalipun kau lepaskan diriku, aku tetap akan membalaskan dendam bagi kematian ayahku. Liok Lui menjadi sangat geram sambil menggigit bibir telapak tangannya segera ditekankan ke bawah dengan kekuatan luar biasa. Ong Nitsin merasakan dadanya sesak sekali termakan tindihan yang kian lama kian bertambah kuat itu, tampaknya sebentar lagi si anak muda itu bakal tewas di tangannya. Untunglah pada saat itu mendadak terdengar seseorang berteriak keras dari kejauhan sana. Sumoib, kau sedang bertarung dengan siapa? Pada mulanya teriakan itu masih berada di tempat kejauhan, tapi sejenak kemudian sudah berada di depan mata, dari sini dapat diketahui betapa sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu. Ong Nitsin segera berpaling, tapi begitu mengetahui siapa yang datang, hatinya jadi tercekat. Habis sudah riwayatku kali ini pekitnya di hati, ku kira teman yang datang tak taunya adalah konco perempuan bajangan ini. Kiranya orang yang baru datang itu adalah salah satu di antara empat jago lihai dari partai Tionglem, Tui Imhek, jago pengejar awan, Ihwi adanya. Setibanya di tempat kejadian, Ihwi melirik sekejap ke arah Hong Nitsin lalu ujarnya. Sumuai, pekerjaan yang harus kita kerjakan amat penting dan gawat kenapa kau masih bergurau dengan si tolol ini. Liu Klui mendengus. HMM. Dia sendiri yang mencari gara-gara denganku, memangnya aku suka bergurau dengan tolol babi seperti itu. Tapi, bagaimana keadaan di situ? Chiang Bun Suheng sedang bertahan seorang diri di situ, hayo kita cepat ke sana. Paras muka Liu Klui segera berubah hebat, dengan mengerahkan hawa murni Tian Gichinghinya tiba-tiba ia getarkan lengan dan mengerahkan tubuh Ong Nitsin ke udara. Setelah melemparkan anak mudai itu, Liu Klui beserta Ihwi segera berlalu dari situ. Ketika sedang terlempar ke udara, Ong Nitsin merasakan tubuhnya lemas tak bertenaga tapi sewaktu meluncur turun, ia mulai panik tangan dan kakinya segera digerakkan. Dengna harapan bisa memperlambat daya luncurnya menuju ke bawah, siapa tahu bukan saja tidak memberikan. Keuntungan apa-apa malah sebaliknya ia terjatuh tepat di atas pohon. Pakaian yang dikenakan anak muda itu segera robek-robek di sana sini keadaannya makin mengenaskan lagi. Pada mulanya ia berusaha untuk membalikan badannya dan merangkak turun dari pohon itu tapi bukan saja tak berhasil, badannya malah semakin meluncur ke bawah hingga akhirnya terbanting keras-keras di tanah. Liu ketika pantatnya saling beradu dengan tanah, sakitnya bukan kepalang sampai lama sekali pemuda itu baru sanggup merangkak bangun itu pun harus sambil meringis menahan sakit. Kontan saja meluncurlah semua kata-kata mutiara mulai dari yang halus sampai yang kasar, pokoknya semua kata-kata makian yang dikenal, diketahui dan bisa disebutkan diberondongkan semuanya tanpa berhenti. Hei, buat apa kau mencaci maki terus-menerus tiba-tiba seorang menegur dari atas, orang yang kau maki sudah pergi jauh. Dengan tertegun Ong Nitsin mendongakan kepalanya ke atas, tampak hanya ada daunan yang rimbun di sekitar sana, jangankan orangnya, bayangan pun tak nampak. Maka itu dengan keheranan ia menegur lagi. Hei, siapa yang ada di atas pohon? Apakah kau juga tak mampu turun? Gampang sekali sobat, meronta saja dengan sekuat tenaga, maka kau akan terjatuh sendiri dari atas pohon. Ia mengira orang itu pun seperti dia terlempar ke atas pohon dan tak mampu turun, maka diajarkan Carol untuk turun dari pohon seperti barusan yang dialaminya sendiri. Siapa tahu baru selesai ia berkata dari atas pohon segera berkumandanglah suara gelak tertawa yang amat keras. Sungguh mengerikan sekali gelak tertawa orang itu, bukan saja amat nyaring, lagi pula memekikan telinga. Menyusul gelak tertawa itu, seorang kakek cebol tampak melompat turun dari atas pohon tersebut dan tahu-tahu sudah berdiri sambil bertolak pinggang di hadapannya. Kakek itu tidak berkata apa-apa, dia hanya menuding ongitsin sambil tertawa terbahak-bahak tiada hentinya, bahkan kemudian ia mendekap perut sendiri saking sakitnya untuk dibuat tertawa. Lama-kelamaan ongitsin jadi jengah sendiri, dengan hati mendongkol segera serunya. Hei, kalau berani tertawa lagi, jangan salahkan kalau ku gebuk nanti. Sebetulnya kakek cebok itu sudah mau berhenti tertawa, tapi setelah mendengar perkataan itu, sekali lagi ia tertawa terpingkal-pingkal. Hei, apalagi yang kau tertawakan teriak ongitsin dengan mata melotot, HMM, setelah merasakan bogem mentahku nanti, tanggung kau tak akan mampu untuk tertawa lagi. Meskipun ia telah mengacungkan tinju, tapi tidak sampai dilayangkan ke tubuh orang, sebab bagaimanapun juga orang itu hanya mencertawakan dia dan tidak melakukan kesalahan apa-apa, oleh sebab itu dia pun tak ingin sembarangan memukul orang. Sementara itu kakek cebol tadi sudah berjalan makin lama semakin dekat, tiba-tiba sepasang tangannya menekan bahu ongitsin dan menggoncang-goncangkan tubuhnya. Ongitsin berkawak-kawak penawaran, sebaliknya kakek cebol itu tertawa makin keras goncangnya pun makin dipercepat. Akhirnya ongitsin tak tahan habis sudah kesabarannya, tiba-tiba ia layangkan tinjunya ke muka. Duuh bersarang telak di atas wajah seng kakek. Seketika itu juga kakek cebol itu berhenti tertawa sepasang tangannya cepat ditarik kembali dan kemudian digunakan untuk menutupi wajahnya, dengan sempoyong anda mundur selangkah ke belakang. Coba lihat ongitsin segera berteriak, sejak tadika sudah ku katakan, jangan main-main. Kalau sampai kena ku tonjok tentu badanmu sakit tapi kau nekat terus, nah sekarang rasain kamu. Enak kan kalau kena ditinju mukanya? Aduh duuh, celaka, celaka 12 jerit kakek cebol itu sambil mencak-mencak, kau telah meninju hidungku sehingga gepeng, aduh mak sakitnya, hidungku hancur kali ini. Seriaya berkata, ia lepaskan tangannya yang menutupi wajahnya itu. Ketika ongitsin dapat melihat wajahnya, kontan saja ia menjadi tertegun sehingga matanya terbelalak dan mulutnya melongo. Betul juga, ternyata hidung si kakek cebol itu telah hilang, hampir seluruh hidungnya itu telah melesak masuk ke dalam wajahnya. Padahal sekalipun tinjunya itu berhasil meremukan tulang hidung, tak mungkin hidung itu akan masuk seluruhnya ke dalam wajah. Itu berarti kalau bukan si kakek cebol itu memang sejak lahir tak berhidung, ia pasti telah pergunakan ilmu sutkut gicing, menyusut tulang merubah otot, untuk menarik masuk hidungnya ke dalam. Tentu saja ongitsin tak akan menduga sampai ke situ, ketika dilihatnya hidung si kakek cebol itu betul-betul melesak masuk akibat pukulannya, ia menjadi amat menyesal sekali. Wah, rupanya pukulanku tadi terlampau keras sehingga hidungnya musti penyok, apa yang mustiku lakukan sekarang? Sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal ia mondar-mandir ke sana kemari dengan kebingungan. Terdengar kakek cebol itu berteriak-teriak kembali. Bocah busuk, kau telah mempenyokan hidungku, kalau biniku bertanya nanti, apa musti jawabku? Hayo kau harus bertanggung jawab, kalau biniku tak mau sama aku lagi, bagaimana aku musti berkata? Katakan, katakan saja kalau hidungmu penyok karena dipukul orang jawab ongitsin dengan gugup. Kakek cebol itu segera menunjukkan sikap apa boleh buat, sambil gelengkan kepalanya berulang kali katanya lagi. Bila biniku bertanya lagi, kenapa setelah hidungmu dihantam orang sampai penyok, kau tidak membalas pukulan itu? Apa yang mustiku katakan? Ongitsin membalik-balikan matanya sambil garuk-garuk kepala, lalu dengan gelagapan ia berbisik. Tentang soal ini, tentang soal ini, tentu saja harus bilang bahwa kau telah membalas pukulan itu. Yee-aa, yee-aa, memang ucapanmu itu benar seru si kakek cebol sambil berteriak kegirangan, Kalau begitu, biarlah ku balas tonjokan itu dengan sebuah tonjokan pula. Ongitsin tertawa getir, sambil merabah-rabah hidung sendiri ia mengeluh. Tapi, tapi, kenapa kau musti membalas? Sekalipun hidungku dipukul sampai penyok, toh hidungku yang penyok tak bisa mancung kembali? Ah-ah-ah, siapa bilang begitu bantah si kakek cebol, siapa tahu kalau dengan sebuah pukulan balasanku ini, hidungku yang penyok menjadi mancung kembali? Hati-hati kau. Sementara Ongitsin masih tertegun, tahu-tahu matanya menjadi kabur menyusul kemudian. Duk sebuah bogem mentah telah bersarang di atas wajahnya. Jotosan itu sungguh keras dan disertai tenaga yang luar biasa, bukan cuma hidungnya saja yang terasa lino dan sakit, bahkan mata pun ikut berkunang-kunang. Sedemikian sakitnya akibat pukulan itu, air matanya sampai bercucuran dan untuk beberapa waktu lamanya Ita tak sanggup melihat benda apapun di sekeliling sana. Lama, lama sekali, ia baru bisa berteriak keras, anak kura-kura, berat amat pukulanmu itu. Ha-ah-ah, 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 kalau pukulanku itu tidak keras, mana mungkin hidungku bisa muncul kembali? Ongitsin gelengkan kepalanya berulang kali untuk menghilangkan rasa pusing, pelan-pelan berhasil juga ia melihat keadaan di sekelilingnya. Betul juga, hidung si kakek cebol yang penyok itu tahu-tahu sudah muncul kembali. Buru-buru Ongitsin merabah hidung sendiri, setelah mengetahui kalau hidungnya masih ada, ia menghembuskan nafas lega seraya bergumam. Masih untung hidungku tidak ikut penyok coba kalau sampai penyok? Aduh mak, tidak tahu bagaimana jadinya nanti. Kakek cebol itu kembali tertawa terpingkal-pingkal setelah mendengar perkataan itu sambil berputar di tanah seperti gasingan, ia berteriak lagi. Sungguh menarik, sungguh menarik, tahukah kau bahwa aku sengaja mengampunimu maka hidungmu tidak sampai ku hajar sampai penyok? Ongitsin tertawa nyengir. Oh, kiranya kau memang berbaik hati, lantas kenapa musti melihat padaku sambil tertawa? Mencorong sinar tajam dari balik matu kakek cebol itu, ditatapnya seluruh wajah Hongitsin dengan seksama, kemudian tanyanya. Bocah busuk, siapa namamu? Kenapa bisa berada di sini seorang diri? Aku lihat ilmu silatmu cukup hebat, tapi kenapa sama sekali tak becus dalam gerakan silat? Sesungguhnya tak sedikit pertanyaan yang diajukan kakek cebol itu, tapi Ongitsin hanya sempat mendengar tentang tenaga dalam muhebat, sementara kata-kata lainnya hampir tak digubris sama sekali olehnya. Dengan wajah berseri dan penuh rasa bangga, Ongitsin bangkit berdiri, ternyata tinggi badan kakek cebol itu hanya sampai sebatas pinggangnya, Maka sambil mengelus kepala si kakek yang cebol katanya Oh, jadi kau baru tahu sekarang? Aku memang seorang jago lihai dari dunia persilatan. Kakek cebol itu menarik tubuhnya menghindari belayan tangan orang terhadap kepala botaknya, lalu berkata Jika kau memang seorang jagoan lihai, berani tidak beradu kepandayan denganku Dengan wajah memandang rendah ke bawah Ongitsin melirik sekejap ke arah kakek cebol tersebut, kemudian gelengkan kepalanya berulang kali Aku tidak merasa bermusuhan denganmu buat apa mesti merenggut nyawamu Jikakah sudah bosan hidup? Gantung diri saja atau terjun ke jurang, tentu enak rasanya daripada mati digebuk orang Kenapa mesti pingin mampus di ujung telapak tanganku? Oh, kakek cebol itu kembali tertawa terpingkal-pingkal setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian Kalau kau tak mau beradu tenaga denganku, dari mana aku bisa tahu kalau kau adalah seorang jagoan lihai? Wah, wah, lebih baik jangan cegah Ongitsin Betul dengan beradu tenaga maka kau akan tahu aku seorang jagoan lihai atau bukan, tapi apalah artinya jika sampai nyawamu ikut melayang Kakek cebol itu kembali memaksa dengan pelbagai kera, tapi Ongitsin yang menganggap kepandainya sangat lihai selalu menolak Akhirnya karena kehabisan akal, maka sambil mencak-mencak kakek cebol itu berteriak Hei, kalau kau tak mau memukul aku, aku akan memukul duluan, coba kulihat mau apa kau nanti Selesai berkata tangannya lantas diayun dan Plak, 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 plak Plak secara beruntun ia perseni tujuh-delapan buah tamparan ke atas wajah Ongitsin Si anak muda itu segera merasakan bayangan tangan saling menyambar di depan mata Hak kekatnya ia tak mampu untuk menghindarkan diri lagi Maka setelah menyambut ketujuh-delapan buah tamparan tersebut, ia berdiri kaku di tempat semula Diam-diam pemuda itu merasa keheranan pikirnya Betul-betul mencengangkan hati, tubuhnya begitu cebol dan kecil, kenapa bisa menampar aku dengan begitu gampang? Karena heran maka setelah tertegun sejenak, ia membungkukan badan sambil melancarkan sebuah serangan balasan Bukannya mundur kakek cebol itu malah ke depan Plaak serangan keras dari Ongitsin itu bersarang telak di atas dada lawan HMM Rasain lu sekarang, sudah tahu akan kelihayanku bukan teriaknya Tapi kakek cebol itu hanya tertawa cekikikan saja sambil memandang ke arahnya, sedikit pun tidak tampak kesakitan atau ketakutan Ini semua membuat Ongitsin kembali tertegun, serunya dalam hati Amboi, ku kira tubuhnya yang ceking itu tak akan tahan terhadap tonjokanku itu, siapa tahu ia begitu lihai, biar ku beri sebuah pukulan yang lebih keras lagi Sambil berpikir ia bermaksud menarik kembali tangannya, siapa tahu tangannya itu seperti menempel di atas pelakat yang keras, untuk sesaat lamanya tak mampu dilepaskan Ongitsin berkau-kau keras dengan penuh penasaran, ia merasa tangannya yang menempel di dada kakek itu seperti terhisap oleh suatu kekuatan yang besar, sehingga bagaimanapun ia merontas lalu tidak berhasil untuk melepaskan diri Ongitsin makin penasaran, ia berusaha untuk merontal lagi kuat-kuat, tapi sedikit pun tak berguna akhirnya karena geram ia berteriak-teriak seperti orang gila Hei, terhitung jagoan macam apa kau ejek kakek cebol itu kemudian sambil tertawa, masa jotosannya tidak saja lembek sampai tangan sendiri pun tak mampu ditarik kembali Hei, mau pura-pura mampus ya kau? Hayo cepat lancarkan pukulan berikutnya Ongitsin menarik napas panjang dan menarik kembali tangannya dengan sekuat tenaga, tapi alhasil jangankan terlepas dari hisapan, bergeming pun tidak Kakek cebol itu kembali tertawa katanya Bocah busuk, aku lihat tanganmu ini susah tak berguna lagi lebih baik dipotong saja biar beres Dikebas kutung mah bagus sekali jawab Ongitsin sambil tertawa getir, tapi bisa dipasang lagi tidak Lantas bagaimana baiknya? Masa aku mesti membawa tanganmu ke sana kemari? Kan berabe Kalau kau enggan menebasnya, biar aku saja yang membantumu untuk menebas tangan ini Pergelangan tangannya segera diputar dan Seratia sudah meloloskan sebilah pisau belati yang amat tajam Ketika pisau tersebut disambar ke atas pergelangan tangannya, sekalipun belum menyentuh kulit, Ongitsin telah merasakan hawa dingin yang menyambar datang Ia menjadi ketakutan setengah mati, sambil berteriak-teriak seperti babi yang hendak disembelih serunya Oh ampun ampun, kalau bukan kau yang menghisap tanganku, masa tanganku mau tinggal di atas badanmu yang bau? Kau tak boleh menebasnya dengan begitu saja Nah, sekarang kau baru mengaku kalau tanganmu kena kuisap sehingga badanmu tak mampu berkutik Hayo sekarang katakan dulu ilmu silat milik siapa yang paling hebat Ongitsin menjadi tertegun, sekarang ia baru mengerti Jadi kalau begitu ilmu silatmu memang di atasku tapi Hidungmu sudah kena kupukul sampai penyok tadi Maka jika dihitung-hitung ilmu silat kita sama kuat alias setali tiga uang Padahal kakek cebol itu sengaja menarik masuk hidungnya untuk menggode Ongitsin Siapa tahu sekarang menuduh ilmu silatnya yang tak bercus meski mangkel kakek cebol itu merasa geli juga Setengah harian lebih mereka saling berdebat dengan sengit untuk mempertahankan pendapat masing-masing Tapi Ongitsin tetap ngotot berpendapat kalau ilmu silat mereka seimbang Akhirnya karena kewalahan, kakek cebol itu melepaskan hisapannya atas tangan pemuda itu dan berkata sambil tertawa Baiklah, kalau memang ilmu silat kita seimbang seharusnya kita pun berganti panggilan Aku lebih tua beberapa tahun dari memulai sekarang aku akan memanggilmu sebagai saudara goblok Ongitsin tertawa, sahutnya Bagus, kau memanggil aku saudara goblok maka aku pun akan memanggilmu sebagai engkau cebol Begitulah kalau ada dua orang yang sama-sama suka bergurau bertemu menjadi satu apalagi merasa mencocoki dengan watak masing-masing Angkat saudara, bukan suatu kejadian yang aneh Saudara goblok seru kakek cebol kemudian Sebetulnya ada urusan apa kau datang kemari seorang diri Aku sedang mencari seseorang Oha, bukan, bukan semua orang, tapi dua orang Sudah cukup lama aku berbaring di atas pohon itu Kata si kakek cebol sambil menuding ke atas sebuah pohon Setiap orang yang lewat tempat ini tak akan lolos dari pengamatanku Macam apa sih dua orang yang sedang kau cari itu? Sebelum menjawab pengitsin telah menghela nafas Kemudian tanpa sebab pipinya berubah menjadi merah padam Melihat itu, si kakek cebol segera mendengus HMM, kenapa pipimu menjadi merah padam? Engkau cebol, kau, kau tidak tahu Orang yang ku cari itu adalah seorang, seorang gadis yang amat cantik Kakek cebol itu memutar biji matanya berulang kali, kemudian sahutnya Kalau gadis cantik yang berjalan sendirian sih tak ada Tapi ada seorang gadis sayu yang melakukan perjalanan bersama si pipi licin anaknya sang kantin Apa mereka yang sedang kau cari? Ah ah ah, betul, betul, merekalah yang sedang ku cari Buru-buru ongitsin menyaut Sejak munculkan diri sampai sekarang hampir sekulung senyuman selalu menghiasi wajah kakek cebol itu Tapi sekarang tiba-tiba saja senyuman itu lenyap tak berbekas Saudara goblok, apa kau tahu siapa sesungguhnya bocah perempuan itu? Tentu saja tahu Kalau tahu coba katakan dulu kepada kuengnitsin kembali menghela nafas panjang Ah 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 i Dia, dia sibe, dia adalah nyonya pocu dari benteng Hekpo Lantaran mencuri pedang anti kousiku kiam milik suami Mia Ia kabur dari benteng tersebut Tapi dia, dia adalah seorang yang baik sekali Ketika mendengar perkataan itu Paras muka si kakek cebol segera menunjukkan suatu sikap yang aneh sekali Jelas apa yang dikatakan oleh ongitsin tak pernah diketahui oleh si kakek cebol tersebut sebelumnya Setelah termangu sejenak, maka ia baru berkata Oh oh, jadi masih ada begini banyak liku-likunya dibalik persoalan ini Tapi kalau ku perhatikan gerakan tubuhnya itu Agaknya ilmu meringankan tubuh yang ia pergunakan berasal dari satu aliran dengan perempuan beracun Bejinio Yeaa, yeaa, betul Bejinio memang ibunya buru-buru ongitsin menyambung Apa hubunganmu dengannya kembali kakek cebol itu bertanya Sebetulnya pertanyaan ini hanya diajukan tanpa maksud tertentu Tapi justru pertanyaan tersebut merupakan masalah yang paling menyulitkan diri ongitsin Seketika itu juga paras mukanya berubah menjadi merah padam bagaikan kepiting rebus Untuk sesaat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Kakek cebol itu kembali memperhatikannya sekejap Setelah itu baru katanya Saudara goblok, ternyata kau memang benar-benar bego Dan bukannya cuma pura-pura tolol Ongitsin semakin gelagapan, katanya kemudian dengan suara terbata-bata Dia, dia, sangat baik kepadaku Benar-benar baik sekali kepadaku Belum, belum pernah ada orang sebaik ini kepadaku Kecuali dia, yeaa, cuma dia seorang yang baik kepadaku Berbicara pulang pergi dari tadi sampai sekarang Yang di ucapkan kecuali dia sangat baik kepadaku Hampir tiada perkataan kedua lagi yang dia katakan Kalau dia memang baik kepadamu Kenapa tidak melakukan perjalanan bersamamu? Kenapa dia malah berjalan bersama anaknya Sang Kuantin yang berpipi licin itu seru kakek cebol Ongitsin menghela nafas dengan sedih Aai, aku sendiri pun tidak mengerti Kenapa ia mesti bersikap demikian kepadaku? Melihat kebegoan orang, kakek cebol itu tertawa Goblok, tak ada nona cantik yang tak suka pria tampan Dengan tampang seperti kau Mana mungkin gadis macam dia bisa baik kepadamu Lebih baik kau jangan bermimpi di siang hari bolong lagi Mimpi bisik Ongitsin bimbang Tapi dengan cepat ia gelengkan kepalanya berulang kali Serunya Tidak, aku bukan lagi bermimpi Aku tak pernah bermimpi di siang hari bolong Saudara goblok kata kakek cebol sambil menepuk bahunya Sebenarnya aku sedang berbaring di atas pohon Karena ada satu persoalan yang tidak bisa dipecahkan Hatiku sedang kesal dan masgul Tapi kedatanganmu telah memancing gelak tertawa aku Kau pun mengaku diriku sebagai engkau tuamu Maka aku hendak menghadiahkan sebuah benda kepadamu Mau bukan? Ongitsin segera tertawa getir Kau punya hadiah buatku Tapi aku punya hadiah untuk diberikan kepadamu Aha, malu aku Sudah, kau tak usah banyak berpikir yang bukan-bukan Hayo keluarkan tanganmu Ongitsin menurut dan segera meluruskan tangannya ke depan Kakek cebol itu segera memegang tangan kanannya dan menekan ke atas pasang tangannya Kering 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 dan tingan nyaring bergema memecahkan keheningan Tiba-tiba Ongitsin merasakan kelima jari tangannya menjadi amat kaku Dengan hati terkejut buru-buru ia menarik kembali tangannya Ternyata kelima jarinya telah bertambah dengan Sebuah sarung tangan berwarna hitam pekat Pada ujung jari sarung tangan itu terdapat kuku yang tajam dan berwarna kehijau-hijauan yang tampak mengerikan sekali Ongitsin mencoba untuk melepaskan sarung tangan itu Tapi bagaimanapun ia berusaha toh tetap tak ada hasilnya Dengan wajah getir ia pun berkata Hei, apa-apaan kau? Hayo cepat lepaskan benda itu goblok maki kakek cebol itu Sarung tangan tersebut Adalah semacam senjata tajam yang luar biasa sekali Tak mungkin ada orang yang berani merampasnya bila mereka mempunyai pengetahuan Maka hanya sekilas pandangan saja akan tahu kalau benda ini milikku Otomatis mereka pun akan bersikap amat sungkan kepadamu Jika kau bertarung melawannya, kau pasti akan berada di atas angin Dengan penuh keheranan Ongitsin mengamati sarung tangan itu beberapa waktu lamanya Kemudian ia berkata Aha, tidak bisa jadi Kalau aku kurang hati-hati, bukankah cakar itu bakal melukai diriku sendiri? Coba kau putarlah pergelangan tanganmu dengan keras perintah kakek cebol itu sambil tertawa Kreek Ongitsin segera memutar pergelangan tangannya Ternyata kuku-kuku tajam yang berada di ujung jari itu otomatis menyusup masuk ke dalam Ketika ia memutar lagi pergelangan tangannya, maka kuku-kuku itu muncul kembali Ongitsin menjadi kegirangan setengah mati Serunya, engkau cebol, banyak terima kasih atas pemberianmu Ini setelah ku miliki benda ini maka aku tak usah takut lagi untuk bertarung melawan keempat jago lihai dari tiong Lam san aku pun bisa membalaskan dendam berdarah bagi ayahku Oh yaa, setengah harian lamanya kau bertarung melawan seorang perempuan tadi Sebenarnya siapa si ayahmu? Ayahku bernama Kuang Gewe Atai Hiya Ong Teng Tian apa? Dia adalah seorang tokoh termasuhur dari luar perbatasan Aku rasa kau pasti pernah mendengar nama besarnya Yeaa, betul Aku pernah mendengar akan nama orang ini Tapi pernahkah ia mati di tangan orang-orang tiong lempei? Benar, Liu Klui yang mengakuinya sendiri Aku rasa lebih baik persoalan ini diselesaikan sekali lagi Aku khawatir kalau kenyataan tidak demikian Sekarang aku pun tak bisa banyak berbicara kepadamu Aku hanya berharap kau bisa bertindak dengan sangat berhati-hati Ong It Sin tidak menjawab Dia hanya memejamkan matanya sambil mengulangi kembali kata-kata dari kakek cebol itu Kemudian gumamnya seorang diri Benarkah dia bukan pembunuh ayahku? Tapi kalau bukan dia, lantas siapa? Mendadak ia mendongakan kepalanya lalu berseru Jangan-jangan kau tahu siapakah musuh-musuh besar Pembunuh ayahku? Kakek cebol itu tidak menjawab Tapi malah berusaha menghindari pertanyaan tersebut Serunya tiba-tiba Saudara goblok, aku rasa kita mesti berpisah dulu sampai di sini Semoga kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari Sekalipun bodoh, Ong It Sin adalah seorang laki-laki berhati polos yang jarang punya teman Betul kakek cebol itu pernah mempermainkannya habis-habisan Tapi ia tak pernah masukkan kejadian itu di dalam hati Maka ketika kakek cebol itu mohon pamit ia menjadi sedih sekali Sehingga mulutnya ternganga dan lama sekali tak mampu mengucapkan sepatah katapun Kakek cebol itu pun memandang ke arahnya Lama sekali ia baru berkata sambil tertawa Eh, 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 kenapa kau hanya memandang diriku dengan kebodohan? Kau, kau memang sangat baik kepadaku Kau adalah manusia baik Ujarong It Sin dengan wajah bersungguh-sungguh Kakek cebol itu tertawa Kau pun baik juga ia membalas Lama sekali kedua orang itu saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun Akhirnya kakek cebol itu menggerakkan tubuhnya dan berkelebat pergi meninggalkan tempat itu Ong It Sin ingin memanggil tapi kakek cebol itu sudah keburu pergi jauh Bahkan sekejap kemudian telah lenyap tak berbekas Terpaksa dia cuma bisa berdiri tertegun dengan mulut melong oblaka Akhirnya dengan rasa kesal Ong It Sin menggerutu Tampaknya dia pun seorang jago yang amat tangguh Sambil bergumam ia permainkan kembali sarung tangan berwarna hitam itu Ketika teringat olehnya akan perkataan dari si kakek cebol yang mengatakan bahwa Ia pernah menjumpai B. Siow Soh dan Sang Koan Bucing sedang berjalan ke depan sana Pemuda itu segera berlarian kencang menuju pula ke depan Dalam waktu singkat, 78 Li sudah dilewatkan dengan cepat Dari kejauhan sana ia segera menjumpai ada berpuluh-puluh orang sedang mengerubuti tiga orang Pertarungan waktu itu sedang berlangsung dengan serunya Ketiga orang yang dikepung itu bersenjata pedang Tiga bilah cahaya pedang yang semuh hijau itu menyambar kian kemari dengan hebatnya Betul mereka cuma berjumlah tiga orang Namun dalam kepungan orang sebanyak itu sedikit pun tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kalah Karena masih berada di tempat yang jauh, Ong It Sin tak sempat melihat jelas siapa gerangan mereka semua Dia hanya merasa tak puas ketika melihat ada tiga orang sedang dikerubuti orang banyak Dalam keadaan demikian, ia tak ambil peduli siapakah orang yang sedang bertarung itu Dan apa sebabnya mereka sampai saling bergeberak Pemuda itu hanya tahu pertarungan itu tak adil dan dia harus membantu yang sedikit untuk menghadapi mereka yang banyak Maka sambil lari mendekati gelanggang pertarungan teriaknya keras-keras Berhenti! Berhenti! Jangan bertarung dulu! Sebagaimana diketahui, tenaga dalam yang dimilikinya sekarang amat sempurna Teriakan itu ternyata amat keras bagaikan bunyi genta yang menggelegar di udara Sungguh memekikan telinga Sambil berteriak ia lari ke depan Arna dan menarik dua orang yang sedang bertarung itu Dua orang yang ditarik menjadi kaget Karena menganggap dia sebagai musuh tangguh maka kedua orang itu pun dengan cepat mundur ke belakang sambil membuang senjatanya ke tanah Sambil berlarian mendekat dan acungkan tangannya, Ong Nitsin berteriak lagi Kalian! Tapi hanya sepatah kata kemudian dengan wajah tertegun pemuda itu menghentikan kata-katanya Ternyata saat ini dia telah melihat jelas siapakah mereka itu Tiga orang yang berdiri bertempelan punggung dengan pedang dilintangkan di depan dadanya itu Ternyata tak lain adalah Liu Klui Ihui serta ILW Seng Jin dari Partai Tiong Lampai Sebenarnya kedatangan Ong Nitsin ke sana adalah untuk membela kebenaran serta memberantas ketidakadilan Tapi ia menjadi riku sendiri setelah mengetahui siapakah tiga orang yang sedang dikerubuti Untuk sesaat ia hanya berdiri tertegun sambil tak diketahui apa yang harus dilakukan Ketika Liu Klui menyaksikan kemunculan Ong Nitsin di situ, pedangnya segera diputar siap melancarkan tusukan Tapi sebelum serangan tersebut dilancarkan, tiba-tiba Ihui menyikut tubuh rekannya sambil mencongkan bibirnya menunjuk ke arah tangan pemuda itu Liu Klui lantas melirik sekejekap ke arah tangan Ong Nitsin Begitu menjumpai sarung tangan hitam tersebut, paras mukanya segera berubah hebat Dalam pada itu ILW Seng Jin telah berseru pula dengan suara dalam yang hebat Semua jangan bergerak Waktu itu Ong Nitsin hakikatnya tidak memperhatikan ucapan dari ILW Seng Jin maupun sikap kaget dari Ihui dan Liu Klui Dia cuma berdiri di sana dengan wajah tersipu-sipu Sampai lama sekali, ia baru mendongakan kepalanya dan memperhatikan belasan orang di sekitar sana Rupanya belasan orang tersebut telah menganggapnya sebagai musuh pula Karena saat itu mereka telah melebarkan kepungan dengan mengepung dirinya bersama tiga jago dari Tiong Lampai Ong Nitsin memperhatikan sekejap belasan orang tersebut Ternyata mereka terdiri dari laki perempuan tua muda tak menentu Di antaranya terdapat seorang kakek berwajah aneh yang berambut panjang warna perak Alis matanya memanjang ke bawah, agaknya ia merupakan pemimpin dari rombongan tersebut Maka sambil menjura kepada kakek tersebut, sapanya, numpang tanya lotiang Sebenarnya belasan orang itu sudah mengetung Ong Nitsin rapat-rapat Setiap orang memperhatikan gerak-gerik pemuda itu dengan seksama Tapi setelah ia menjura kepada si kakek tadi maka semua orang dapat melihat sarung tangannya itu dengan jelas Paras muka kakek itu kontan saja berubah hebat Cepat ia mengutarakan tangannya memberi tanda Gembira sekali Ong Nitsin setelah melihat semua orang-orang terkejut setelah menjumpai sarung tangannya itu Hal ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan si kakek cebol kepadanya memang tidak bohong Sementara itu, kakek tadi pun telah balas memberi hormat lalu katanya Ada persoalan apakah saudara menunda pertarungan kami? Sikap kakek itu ternyata amat sungkan-sungkan ini membuat Ong Nitsin menjadi tertegundan untuk sesaat lamanya Ternyata tahu bagaimana harus menjawab Seperti apa yang diketahui, sepanjang hidupnya adalah dia hanya diperintah atau dibentak orang secara keras dan senaknya Belum pernah ada orang yang berbicara sesungguh ini kepadanya maka ia agak termangu juga menghadapi keadaan tersebut Sesudah tertawa bodoh, sahutnya Apakah kalian sedang berkelai? Hak kekatnya pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang sama sekali tak berguna Sebab kalau bukan sedang berkelai lantas apakah sambaran golok dan hawa pedang yang menyambar-nyambar hanya suatu gurawan belaka? Tapi kakek itu menjawab juga dengan sikap yang amat sopan dan sungkan-sungkan Benar kami bersaudara 14 orang mempunyai perselisihan dengan pihak Tiong Lempi karena kebetulan saling berjumpa di sini Maka perhitungan lama harus dituntut Wah, kebetulan sekali kalau begitu ujar Ong Nitsin, Tiong Lempi adalah musuh-musuhku juga karena telah membunuh ayahku Begitu ucapan tersebut diutarakan, ketiga orang jago lihai dari Tiong Lempi itu segera mendengus dingin Sementara wajah keempat belas orang lainnya berseri-seri Oh dooooh Kalau memang begitu, bagus sekali kakek berambut perak itu segera bersorak Jadi kita mempunyai musuh yang sama bukan? Tentu saja Tapi aku lihat jumlah kalian terlalu banyak Kalau mesti menggunakan jumlah banyak untuk melawan jumlah kecil Aku rasa, aku rasa hal ini ada sedikit kurang tepat Loti yang B, betul tidak perkataanku ini Kakek itu segera mengerutkan dahinya sambil berpikir Entah siapakah bocah buruk ini? Kenapa kaya? Berbicaranya cuma ngacobelo belaka macam orang gila? Coba kalau ia tidak mengenali sepasang sarung yang dipakai Ong Itsin adalah benda kepunyaan seorang jago lihai Sejak tadi ia sudah akan mengumbar hawa amarahnya Tapi sekarang, ia terpaksa diamusti menahan sabar Sambil tertawa paksa sahutnya Yeaa, yeaa, memang perkataan saudara ada benarnya juga Tapi kami 14 orang adalah saudara-saudara senasib sependeritaan Sekalipun musuh yang dihadapi seorang kita juga akan turun tangan 14 orang Musuhnya 28 orang, kami juga tetap akan turun berempat belas Perkataan dari kakek tersebut kedengarannya memang masuk di akal Sebab dengan ucapan tersebut mereka menunjukkan kalau tidak akan mengandalkan jumlah banyak Karena untuk menghadapi satu orang, mereka juga berempat belas Menghadapi jumlah yang lebih besar pun mereka juga berempat belas Terima kasih